Bribda Muhammad Syahriel Maulwana Harahab, anggota unit opsional Satreskrim Polres Oku Selatan, gugur diduga tertembak saat proses penangkapan pelaku perampokan Jumat pagi lalu. Kapolda sumsel menerangkan, saat itu pelaku yang akan ditangkap melakukan perlawanan, bersamaan dengan itu terdengar letusan senjata api. Kapolda menyatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami asal peluru, dengan melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Satu tersangka saat ini telah ditangkap di Polres Oku Timur. Tim Polda sudah turun bersama-sama ke sana, memastikan lagi peristiwa tadi. Ini kan peristiwa jam 10 pagi, cuaca juga terang, kelihatan. Nah ini yang sedang dibuktikan dan diuji tadi, untuk membenarkan apakah memang ada peristiwa penembakannya oleh pelaku atau siapa. Ada satu yang diduga si ASEP, nama si A ya. Nah ini kan lagi kita konfirmasi di lapangan ya. Ada rekonstruksi lagi di lapangan berkaitan dengan kebenaran apakah ada peristiwa ini atau tidak. Jenazah anggota polisi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk proses penyelidikannya.